Hei Aliopa, jadi hari ini gue akan berbagi pengalaman menjadi volunteer di konsernya Codeplay. Nah, itu sekitar jam 2 dan gue udah harus otw ke lokasi karena nanti akan ada briefing sama temen-temen volunteer lainnya. Ikutin ya! Nah, acaranya sendiri tuh dimulai jam 9, tapi orang-orang tuh udah mulai beratangan di jam 2. Salah satunya bisa untuk membeli merchandise-nya dari Codeplay kayak tadi, dan atau mereka pengen ngantri supaya bisa nanti duduknya lebih depan. Terutama, buat mereka yang membeli tiketnya itu festival gitu ya. Jadi festival ini yang gak duduk, yang gak duduk di tribun tapi kayak sambil berderi gitu. Jadi mereka ya harus cepet-cepetan gitu kan, supaya nanti bisa aksesnya bisa lebih depan, dan bisa lebih deket nanti nonton Codeplay-nya. Nah, sama juga sih sama orang Indonesia, mereka bela-belain lese-lesehan juga gitu untuk menonton Codeplay. Nah, terus ini adalah waktu gue lagi ada di backstage, lagi briefing. Ini akses untuk volunteer menggunakan gelang ini. Dan ini teman-teman volunteer ya, jadi gak hanya mahasiswa, kebanyakan sih mahasiswa. Tapi yang udah tua pun pada ikut gitu, karena disini mengusung ex-inclusive gitu. Nah, ini adalah kaos yang harus kita gunakan selama melakukan kegiatan volunteer, menggunakan warna pink gitu. Dan tugasnya di volunteer ini adalah, kita tuh hanya ngebagiin gelang wristband. Jadi gelang wristband ini adalah gelang yang nanti tuh bakal otomatisnya lagi tuh pada saat Codeplay melangsungkan acara musiknya. Jadi ya kayak gini nih, gelang wristband. Jadi ini yang harus kita bagiin. Pas di awal acara, terus tugas kita adalah di akhir kita ngumpulin lagi gitu. Jadi tugasnya itu sebenarnya cuma sebelum acara dimulai, gitu. Pas penonton masuk, kita bisa nonton Codeplay gitu kan. Terus pas 30 menit sebelum konser ditutup, kita harus datang lagi ke spot tempat kita memberikan gelang ini untuk ngambil lagi gelang ini gitu kan dari para penonton. Jadi beneran tugasnya itu gak ribet gitu. Makanya teman-teman banyak yang nanya gitu kan, apa aja tugasnya, cuma lagi doang. Terus setelah itu ya kita bisa nonton di tengah-tengah gitu ya. Nah ini adalah momen ketika setelah kita selesai gitu ya, selesai membagikan gelang wristband, kita dikasih makan gitu. Dikasih makan, dan setelah dikasih makan, yaudah kita bebas, kita bisa nonton sesuka hati kita. Tapi 30 menit terakhir konser, kita diminta untuk balik. Jadi di sekitar jam 22.30an, kalau gak salah ya, kita diminta harus balik lagi ke spot kita pada saat awal kita membagikan gelang. Jadi tugasnya adalah untuk ngambilin lagi gelang-gelang tadi. Jadi beneran mudah sih gitu. Dan terus, dan ini gaji juga gitu per hari, dan itu lumayan banget. Jadi beneran-beneran lumayan. Nah, berikut ini Chris mau opening, dan dia mencoba menggunakan bahasa Swedia. Jadi kita dengerin dulu ya, dan nanti saya akan menyambung lagi narasinya setelah Chris opening di konser Codeplay. Oke? Selamat menikmati. 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 Selamat menikmati.